Pemirsa tantangan berat bagi kesehatan masyarakat Indonesia yakni stunting atau kondisi kekurangan gizi kronik saat ini terdapat sekitar 24,4% anak-anak Indonesia di bawah usia 5 tahun yang mengalami kondisi tersebut Kaum perempuan di Indonesia mencapai 49,05% dari total populasi atau 135 juta jiwa dari jumlah tersebut terdapat 39,6 juta jiwa yang berada pada usia subur itu berarti ada sepertiga perempuan yang berpotensi melahirkan generasi penerus masa depan bangsa belum lagi terhitung masih ada 74,8% berusia produktif dalam arti mereka masih merawat, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa peran mereka dalam melahirkan dan mengasuh generasi emas Indonesia pada tahun 2045 sangatlah besar pada masa itu Indonesia akan mendapatkan bonus demografi berupa jumlah penduduk usia produktif yang mencapai lebih daripada 70% namun di tengah itu ada tantangan berat di depan mata saat ini yaitu stunting atau kondisi kekurangan gizi kronik yang dialami sekitar 24,4% anak-anak Indonesia di bawah usia 5 tahun itu berarti sekitar sepertiga balita di Indonesia berada pada kondisi stunting ya ibu ya, kasih ya, oke kita samakan gerak dan juga satukan suara gila ingat ketika disebut muslimah nah datul ulama maju jaya berkah oke siap ibu, siap oke muslimah nah datul ulama sekali lagi, muslimah nah datul ulama ini beri aplos yang meriam untuk kita semua kayaknya tersebut ya kita ulang kembali ya ibu, biar lebih semangat suaranya agak naikan sedikit boleh oke ya oke kita sekarang lagi ya muslimah hal ini dikarenakan muslimah yang pun merupakan salah satu organisasi perempuan di Indonesia yang pastinya mereka menghormati orang-orang yang siap untuk pekada-kada ya, yang siap untuk bekerjasama dengan kalu kuan lakukan gerakan menawan stunting dan juga karena salah satu program utama adalah dari orang-orang muslimah itu sendiri untuk menanggunglahkan Presiden Jokowi telah meminta angka stunting diturunkan hingga 14% pada tahun 2024 angka stunting menurun tapi laju penurunannya lambat hanya sekitar 1,6% per tahun Ketua DPR RI Puan Maharani berpandangan persoalan stunting harus menjadi isu nasional bukan hanya pemerintah tapi seluruh warga harus bahu, membahu, mencegah dan menurunkan angka stunting oleh karena itu Puan menggagas gerakan melawan stunting sebagai upaya intervensi gizi sensitif berupa penyuluhan dan sosialisasi asupan bergizi tinggi nah untuk asupan bergizi tinggi Puan memilih daun kelor yang banyak tumbuh di Indonesia berdasarkan banyak penelitian daun kelor yang diekstraksi menjadi bubuk merupakan asupan super WHO bahkan menilai bubuk daun kelor sebagai superfood dan menggunakannya untuk mengatasi malnutrisi dan gizi buruk di sejumlah negara Tim Liputan, Bandung TV